Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sejumlah Menteri Kabinet Republik Indonesia menghadiri reuni Institut Teknologi Bandung yang digelar Ikatan Alumni ITB di Aula Barat Kampus ITB Sabtu Siang. Reuni bertema anak gajah pulang kandang tersebut guna menguatkan jejaring alumni untuk almamater dan bangsa. Sejumlah Menteri Kabinet Republik Indonesia diantaranya Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung hadir dalam reuni ITB di Aula Barat Kampus ITB Sabtu Siang. Selain itu hadir para alumni ITB yang dianggap menonjol dan mempunyai kemampuan dalam membangun dan memajukan bangsa. Reuni yang bertajuk anak gajah pulang kandang ini membahas cara menguatkan jejaring alumni untuk almamater sekaligus bangsa Indonesia karena diyakini para alumni ITB mempunyai kemampuan luar biasa di berbagai bidang. Arief Yahya serta Pramono Anung pun memberikan masukan bagi kampus ITB agar para alumni senantiasa menjadi yang terdepan dalam membangun bangsa ini. Ketua Umum Alumni Ikatan ITB, Ritwan Jamaludin mengatakan, reuni ini dihadiri para alumni dengan kemampuan luar biasa, diantaranya para menteri kabinet. Tidak hanya untuk memperkuat jejaring alumni dan almamater, tapi tujuannya agar memajukan Indonesia menjadi bangsa terdepan. Memikirkan bagaimana memperkuat jejaring alumni, membantu almamater, dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Kita membahas dari sisi dunia pendidikan, ITB sendiri. ITB mau kemana sekarang? Kan tahun 2020 pendidikan teknik di Indonesia 100 tahun di ITB. Nah tentunya ada perubahan dong dari tahun 2020 menjadi tahun 2020. Itu yang ingin kita definisikan. Tadi Rektor sudah menyebutkan beberapa topik penting untuk kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan terkini. Reuni dengan tajuk Anak Gajah Pulang Kandang ini diharapkan menjadi pemicu mahasiswa lainnya untuk menjadikan lulusan ITB yang berkualitas dan berguna bagi almamater dan bangsa. Yuwana Kurniawan,